selamat menikmati selamat menikmati perbandingan padi yang menderita dan padi yang sedikit sehat ya yang dibawa oleh calon petani milenia mengantuk oke kita lihat dari perakarannya seperti ini ya perhatikan akar padi yang tumbuh di darah asam dia akarnya tidak sehat kerdil seperti ini dan warnanya pucat seperti besi berkarat juga itu ciri khas ya perhatikan yang lebih sehat disini ya perakarannya itu warnanya lebih cerah ini ciri-ciri warna yang akar yang sehat ini berwarna putih-putih ini serabutnya panjang seperti ini ya kemudian dari segi ketinggian padi perhatikan ya nah ini kurang jauh mungkin nah ini ini padi yang sehat sudah setinggi kurang lebih enam puluhan sentimeter sedangkan yang yang tumbuh di tanah asam ini dia kerdil padahal ini seumuran ya tadi saya ambil disana dan disana yang sehat ya jadi padi ini seumuran kondisinya seperti ini karena memang tumbuhan seluruh tumbuhan sangat tergantung dengan kondisi tanah yang bagus ya jadi ini ciri-cirinya sehingga bisa kita simpulkan tadi bahwa oh ini padi kita tanahnya asam ya nah sekarang yang ketiga bagaimana cara menanggulanginya bagaimana cara menangani padi kondisi padi seperti ini nah kalau dilihat disini sebenarnya ini sudah sudah tingkat keparahannya sudah parah ini ya jadi tidak bisa dikembalikan ke ke kondisi yang sehat jadi padi yang sudah kerdil ini gak akan bisa lagi kita apa namanya ubah dia menjadi padi yang lebih subur kecuali kita cabuti dulu kemudian kita pindahkan beberapa yang sehat ke sini nah sebelum sampai ke tingkat parah seperti ini sebenarnya bisa dicegah ya biar gak sampai parah ini level tinggi parahnya ini sudah parah sekali ya dengan cara seperti yang kita ketahui tanah yang asam kita netralkan dengan menggunakan bahan-bahan yang bersifat basah seperti itu salah satunya dengan menggunakan serbu kalsium ya mungkin di pasaran yang lebih kenal dikenal dengan istilah dolomit dan lain-lain kalau saya biasanya juga pakai kapur mil untuk acian bahan bangunan itu bisa dipakai ya jadi ditaburi di sini di tanah asam ini kemudian jangan lupa diaduk nah kalau sudah parah seperti ini yang yang kedil-kedil ini kita cabuti kemudian kita pindahkan beberapa yang sehat dan tanam di sini ya kemudian itu yang pertama yang kedua jangan lupa juga ini kondisi perairan ini kurang bagus ya sepertinya padi ini kurang di apa namanya ditengok-tengok oleh sang pemilik sehingga air yang seharusnya dikuras itu masih terkenang seperti ini ya sehingga kita ketahui air yang banyak ya dialah yang menyumbang pH yang tinggi karena mengandung hidrogen yang tinggi di tanah ini nah kondisi ini diperparah dengan belakang ini memang cerah hujannya cukup tinggi ya di bulan-bulan yang berakhiran ber mesin-mesin hujan itu pasti tinggi cerah hujannya oke jadi itu sudah lengkap kita bahas tadi apa penyebabnya ya tadi tanahnya asam kemudian ciri-cirinya bagaimana ya kita lihat seperti ini ciri khasnya ya ini ini kerdil bukan ini ya ini padinya yang kerdil kemudian ini yang padi yang sehat ini ya melihat ini petani tersenyum melihat ini langsung berkerut arlisnya kemudian yang terakhir penanganannya ya yang tanah yang asam kita netralkan kembali dengan saat kimia bersifat basah yaitu yang paling gampang dicari adalah kapur bubuk kapur kalau gak ada dolomit kita pakai kapur mil acian yang bisa dibeli di bahan di ketukuh bahan bangunan ya ditaburi di aduk kemudian dicabuti yang sudah-sudah parah kemudian di apa namanya disape yang sehat-sehat itu ditaruh disini nah kemudian yang yang berikutnya juga berhubung ingat ya kondisi seperti ini jangan sekali-sekali jangan sekali-sekali jangan sekali-kali ini dipupuk dengan pupuk kimia ya karena pupuk kimia tanah yang asam dipupuk dengan pupuk kimia akan bertambah asam tanahnya seperti ini nah kecuali nanti kalau sudah kita taburi kapur ya kemudian padi yang ditanam disini terlihat sudah sehat baru kita pupuk dengan pupuk kimia sedikit-sedikit biar dia pertumbuhannya bagus lagi nah seperti itu kenapa saya nggak contohkan langsung disini ya menaburi pupuk kapur karena ini bukan sawah saya kalau sawah saya yang disana ya kemudian ini bukan sawah saya ini sawah orang lain ya perani yang lain oke kira-kira seperti itu ya sekaligus juga untuk ya calon perani milenial biar tahu ya kalau melihat kondisi pati seperti ini berarti ini tanahnya asam kebanyakan air ya jadi airnya perlu dikuras dan kita sehatkan tanahnya dengan menetalkan menggunakan bubuk kapur seperti itu aja simpelnya sebenarnya tapi kalau ini ya udah parah ini oke kira-kira sekian ada pertanyaan bro tidak ada kena angin sepoi-sepoi langsung mengantuk oke kalau tidak ada pertanyaan ya sudah jelas kita kembali pulang dulu dadada see you mantap kuliah lupa dina opak mohon maaf bapak ibu petani pinjam dulu sawahnya untuk video untuk menambah pundi-pundi adsen selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati Terima kasih telah menonton!